agak padat ya kondisi jalannya karena ini lagi jam-jamnya orang berangkat kerja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yoyo mamen welcome back to my YouTube channel Fajar mula warman yoyo gimana teman-teman kabar hari ini teman-teman semoga teman-teman sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada Oke teman-teman Oke saat ini saya berada di daerah kilometer tujuh balik papan ya nah buat teman-teman yang tinggal di daerah kilo mana nih teman-teman ya teman-teman bisa absen dulu ya komen-komen di kolom komentar ya kan Hai ini cuaca pagi hari ini sangat-sangat cerah teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya kan cuaca pagi hari di kota balikpapan sangat-sangat cerah ya tahu walaupun balikpapan ini sudah menjadi kota yang besar ya tapi pohon-pohon ini masih banyak teman-temannya dipinggir jalan teman-teman bisa lihat ya Hai jadi pepohonan ini masih banyak bawa pohon besar dipinggir jalan ini nah buat teman-teman yang nanya Bang itu yang gedung-gede itu apa bang di depan dengan gedung besar itu tadi depan itu adalah hotel platinum teman-temannya salah satu hotel bintang lima di kota balikpapan wih Hai kelahiran teman-temannya hotel platinumnya ya Hai itu teman-teman yang di sebelah kiri yang bangunan besar itu teman-temannya itu adalah hotel bintang lima di kota balikpapan ya Hai nah ini kalau belok ke kanan teman-temannya belok ke kanan itu arah ke karyangau ya atau arah ke pelabuhan karyangau ya kita coba lanjut jalan teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan Oke disini agak padat ya kondisi jalannya karena ini lagi jam-jamnya orang berangkat kerja teman-teman kita coba jalan pelan-pelan ya teman-teman ya Oke jadi kita harus bagus teman-temannya harus fokus nah di depan ini ada persimpangan ya simpang tiga ya simpang tiga pasar butun weh ini kalau belok ke kira-karyangau teman-temannya belok ke kanan ke jalan Soekarno-Hatta ya atau ke daerah Kilo lah ya ke batu ampar juga bisa tembus teman-teman oke saat ini saya memasuki kawasan kilometer empat balik papan ya teman-temannya nih mobil-mobil tentara nih teman-teman oke ini angkotnya di depan belok ya oke kita coba lanjut jalan lagi teman-teman kita coba untuk lanjut jalan lagi ya oke ini kalau belok ke kiri ini ada ke terminal batu ampar teman-temannya kita coba lurus ya nah ini di sebelah kiri saya lagi ngantri teman-teman ya mobil-mobil ini lagi pada ngantri Bahan Dakar ya sepertinya ngantri vertalet teman-temannya jadi di balik papan ini vertalet lagi susah ya atau lagi langka lah ya seperti itu teman-temannya jadi kondisi vertalet di kota balik papan ini lagi langka ya ada cuma nggak banyak gitu nah teman-teman ya seperti itu teman-teman teman-teman oke kita coba untuk lanjut ya nah buat teman-teman sendiri nih yang kangen sama kondisi balik papan bisa komen-komen ya Bang ke daerah sini Bang saya udah lama nggak lihat kondisi jalannya Bang ya bang ke daerah sini Bang daerah sini banyak kenangannya Bang wei teman-teman bisa komen-komen teman-teman ya di kolom komentar ya kan dosa sungan-sungan teman-teman komen-komen aja ya kan oke kita coba lanjut jalan teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan nah teman-teman bisa lihat ya betapa rindangnya di kota balik papan ya walaupun sudah jadi salah satu kota besar ya kan tapi pohon-pohon ini masih ada teman-teman ya pepohonan masih ada ya kan oke nah ini di depan ini kan ada lampu merah ya teman-teman ya ini kalau bela ke kanan ini arah ke jalan Awisya Rani ya bela ke kanan ini ke jalan Awisya Rani ya kan kalau lurus itu masih ke jalan Soekarno-Hatta teman-teman ya nah ini di lampu merah ini ada Taman Pelajar teman-teman kita bela ke kanan ya sambil menunggu lampu merah oke sudah hijau teman-teman ya sudah hijau lampunya ya oke nah saat ini saya berada di daerah jalan Awisya Rani teman-teman ya atau biasa disebut di sini daerah terlindung atau untri teman-teman ya karena di dalam sini ada Universitas Tridharma Balikpapan oke kita lanjut teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan oh ya angkotnya tiba-tiba stop tanpa rating ya teman-teman ya itu jangan dicontrol teman-teman ya oke kita coba lanjut kita coba lanjut jalan pelan-pelan ya nah di depan ini kondisi jalannya agak sedikit bergelombang ya nah teman-teman bisa lihat ya kondisi jalannya di depan ini agak sedikit bergelombang ya jadi buat teman-teman yang nggak hafal kondisi jalan pelan-pelan aja teman-teman dosa laju-laju oke kita lanjut ya ini motornya belok pasang rating dia sudah ya ya seperti ini kondisi jalan di awcara ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri ya oke 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 kita belok kiri teman-teman ya kita coba belok kiri ya daerah sini juga terkenal dengan somber teman-teman ya daerah somber ya nah teman-teman bisa lihat ya itu masih kondisi hutan-hutan ya banyak banget nih pepohonan pepohonan ya pepohonan ya cuma disini nih banyak mobil-mobil besar teman-temannya jadi banyak banget nih debu-debu ya debu-debu cukup banyak teman-temannya oke teman-teman sepertinya video saya cukup sampai disini aja dulu teman-teman ya apabila teman-teman suka jangan lupa like comment dan share teman-teman ya apabila saya ada salah kata saya mohon maaf teman-teman ya akhirul kalam wabilai topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you